Pemirsa KPK berencana mendalami harta kekayaan Menpora di toh Aryo Tejo yang bersumber dari hadiah. Kekayaan di toh Aryo Tejo yang tertera berasal dari hadiah terdiri dari tanah dan bangunan serta kendaraan yang jika ditotal mencapai 162,49 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi berencana mendalami laporan harta kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN Menpora di toh Aryo Tejo. Pendalaman kekayaan di toh Aryo Tejo terkait besarnya harta kekayaannya yang diperoleh sebagai hadiah. Pada 12 Juli 2023, Menpora di toh Aryo Tejo melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Dalam LHKPN, di toh memiliki kekayaan sebanyak 282 miliar rupiah. Dalam LHKPN tersebut, tertera di toh memiliki sejumlah tanah dan bangunan yang berada di kawasan Jakarta serta sebuah kendaraan yang dilaporkan sebagai hadiah. Tanah dan bangunan di Jakarta Timur senilai 114 miliar rupiah. Tanah dan bangunan di Jakarta Selatan senilai 20 miliar rupiah. Tanah dan bangunan di Jakarta Pusat senilai 17,3 miliar rupiah. Serta tanah dan bangunan senilai 10 miliar rupiah yang lokasinya tidak diketahui. Selain itu juga ada satu buah mobil Toyota Alvar tahun 2019 senilai 900 juta rupiah. Maka jika di total, kekayaan Menpora di toh Aryo Tejo yang bersumber dari hadiah sebesar 162,49 miliar rupiah. Nilai ini lebih dari setengah kekayaan Dito yang tertera dalam LHKPN yakni 282 miliar. Dito Aryo Tejo baru melaporkan harta kekayaannya sepekan setelah diperiksa kejagung sebagai saksi dalam kasus megakorupsi BTS 4G yang menyeret mantan Menkominfo Joni G. Plate sebagai tersangka. Menurut KPK istilah hadiah tidak umum atau jarang digunakan untuk melaporkan harta kekayaan. Umumnya berasal dari dana hibah, baik berbentuk tanpa akta maupun dengan akta. Dari Jakarta, Helmi Sejengbati, INews melaporkan.